Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Saya mulakan dengan pertanyaan yang luar biasa, hebatnya memang panas Pasti orang-orang UMNO tak suka, tapi ini pertanyaan penting Ini pertanyaan penting dan ini pertanyaan yang patut dijawab dengan jujur Sebab ini boleh menyelamatkan UMNO Sebab kenapa? Saya sayang UMNO Saya sayang UMNO, saya mau lihat UMNO ini terus dapat bertahan Sebagai parti yang relevan di dalam Malaysia Sama ada dia kerajaan atau dia pembangkang Yang bagusnya UMNO ini sudah pernah jadi kerajaan Dia pun sudah pernah jadi pembangkang Jadi dia sudah tahu lah apa perasaan jadi pembangkang, tidak best Jadi semua mereka kata, terutamanya waktu ucapan si Najib, waktu konvensyen BN di Selangor Dia kata, sudah cukup penat Penat BN Penat BN jadi pembangkang di Selangor Sebab itu, saya mau tanya soalan ini supaya jangan jadi pembangkang balik Soalannya senang Bung Mokhtar sebentar tadi diarahkan untuk membela diri kerana pihak pendawaan Berjaya untuk menimbulkan keraguan munasabah ataupun membuktikan bahwa ada kes prima fase Jadi maksud kata yang lain Tapi sebelum itu ini bukan kabar angin Saya bukan dengar berita ini dari macik-macik, pacik-pacik, angkel-angkel, anti-anti yang duduk di kedai kopi Yang duduk di warung-angkel, bukan ya Ini laporan daripada makamah Makamah mensahkan bahwa Bung Mokhtar bersama dengan istrinya perlu membela diri Maksud kata, direct to the point Mereka sudah terlibat dengan kes rasuah Walaupun belum lagi ditentukan sama ada mereka memang melakukan bersalah atau tidak Tetapi mereka memang sudah terpalit dengan kes rasuah Seperti siapa? Seperti Zaid Amidi Seperti siapa lagi? Seperti Najib Razak Seperti siapa lagi? Dan lain-lain Ramai lagi lah yang lain yang saya sudah lupa Bukan lupa juga Tapi lebih baik lupakan lah Lebih baik lupakan Jangan fikir lama-lama Nanti sendiri tidak dapat tidur Jadi biar Biar pergi mereka Orang utara kata Biar pergi mereka Mereka nak Apa? Nak curi Biar pergi mereka lah Jadi tuan-tuan dan puan-puan Soalan saya Panjang sudah Belum ada soalan Soalan saya Perlukah Sebelum itu Kena bagitahu dulu pula Lupa Daripada Nazilin Unity Tadi Saya tengok video dia Kamu masuk video dia Kamu tonton banyak-banyak Sebab video dia memang best-best lah Bikin panas Tapi best Memang saya suka lah Nazilin Unity Channel yang bagus Oke Kamu masuk tempat dia Dia kata Bukan dia kata Saya dengar dan baru saya pun ingatlah Bahwa Najib Najib lah pula Saya udah rindu Najib Bung Mokhtar Adalah Pengerusi Atau ketua Kepada Amno di Sabah Jadi sekarang Dia sudah terpalit dengan Rasuah Saya masih ingat dulu Pernah Amno kata Sesiapa sahaja Orang-orang besar di dalam Amno Terutamanya mereka yang besar-besar pangkat di dalam Amno Akan direhatkan Atau akan digugurkan Nah sekarang Beranikah tidak Untuk gugurkan Bung Mokhtar Soalan pertama Soalan kedua Adakah Bung Mokhtar Patut Untuk merehatkan dirinya Patutkah dia untuk Meletakkan jawatan Sementara Kes ini Didengar Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Apa-apapun Kita tunggu dululah Keputusan mahkamah Kita tunggu Keputusan mahkamah Sama ada mereka bersalah atau tidak Satu lagi yang setertarik Dengan apa yang Nazilin Unity kata Ialah dia kata Ada penambahbaikan yang perlu dibuat Di Malaysia Yaitu Trend sekarang Suami kena rasuah Istri Subahat Yang paling best lagi Sekarang ini rupa-rupanya Lelaki didominasikan oleh perempuan Walaupun Perdana Menteri Siapa yang kata Hakim yang kata Ini sudah dibuat secara penghakiman bertulis Bahawa Salah satu punca Rosmah Mansur Didapati bersalah Ialah kerana Dia mengawal Dia mempunyai kuasa Dia mempunyai kemampuan Untuk mengawal Keputusan Keputusan-keputusan Daripada Najib Razak Melalui Rakaman May I advise you something Wah Yang famous tu Yang famous tu Seluruh Malaysia tahu Tentang Rakaman itu May I advise you something Hakim kata Itu bukan Perbincangan Suami-isteri yang Biasa-biasa Itu adalah Memberi arahan Kepada Perdana Menteri Suaminya Dan Nada juga Nadanya juga Bukan nada Berbincang Tapi itu nada Mengarahkan Lagi satu kata Hakim Menurut Rizal Siapa Rizal Mansur Dia kata Memang Si Rosmah Mansur ini Ada Dia ada Kemahiran Kemampuan Untuk menguasai Orang lain Dan dia berani Untuk tegur Siapa saja Yalah Kalau Najib Razak Perdana Menteri pun Dia boleh tegur Apa lagi orang biasa Nanti dipetih sejukkan Oke So Zizi pun Sekarang Dia belum bersalah Jangan salah faham Bung Mokhtar Dan Zizi Belum bersalah Tetapi Yang pasti Mereka sudah terpalit Dengan kes Rasuah Di makamah Dan Tuduhan yang dikenakan Kepada Zizi Adalah Dia bersubahat Kalau Rosmah Mansur Dia mengarah Campur tangan Dia memberikan Pengaruh Kepada Najib Razak Ketika membuat Keputusan Zizi Israti pula Dia dikenakan Bukan hukuman Dikenakan dakwaan Bahwa dia bersubahat Bersubahat secara jahat Dengan Bung Mokhtar Bukan bersubahat Membuat kebaikan Tapi Bersubahat Membuat Kesalahan Undang-undang Tuan-tuan dan perempuan Jadi adakah Bung Mokhtar Perlu dipecat Perlu digugurkan Ataupun Bung Mokhtar sendiri Perlu menarik diri Letak jawatan Sebagai Apa itu Ketua penerangan Ketua penerangan Amno Di Sabah Apa pendapat kamu Denyut nadi Suara rakyat Terus bergemar Di channel ini Jangan lupa Terus tekan butang Subscribe Like Dan share Saya ada channel Memancing Kamu Oh Promote lah pula Saya ada channel Memancing Kamu boleh pergi sana Sabah Fishing Hunter Sabah Fishing Hunter Kamu boleh like Comment Subscribe Share Bye-bye Malaysia